Intro Persoalannya itu ada di sana semua ya Sehingga kalau kita mau membuka apakiran kita, hati kita tentang keragaman budaya Dan juga bingkai feminisme ini di dalam semua bidang pembangunan Maka kita akan bisa membedah satu persatu, mengurai permasalahan-permasalahan yang ada Baik, lanjut saja, silakan Oke, lanjut Materinya adalah menjelaskan secara komprehensif melalui konsep teori-metode Yang terkait dengan gender, feminisme, objek dan ruang lingkup studinya Secara teoritis dan empiris dalam perspektif antropologi Yang nanti saya akan ajar karena waktu juga untuk mendalami kasus-kasus yang aktual Ya, lanjut Jadi akan membahas tentang relasi gender laki-laki dan perempuan Dari perspektif gender dan feminisme Permasalahan gender dalam lingkup keanekaragaman budaya Dan nanti kita akan membahas kajian-kajian Permasalahan gender yang aktual Lanjut Ya, lanjut saja Ya, oke Jadi saya ulang sedikit saja Walaupun mungkin sebagian sudah Paham Tetapi Ini yang sering masih dirancukan dalam masyarakat Antara Pengertian gender dan seks Bahkan kadang gender itu dianggap sebagai perempuan Ya Pada tadi juga disampaikan oleh Mbak Nurin Tentang Pengalaman saya 10 tahun di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ada suatu saat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bekerja sama membuat MOU dengan sebuah kementerian Lalu menterinya berpidato bahwa Kementerian kami sudah gender gitu ya Maksudnya apa ya Kementerian kami sudah gender gitu ya Lalu kemudian dia melanjutkan Ayo kaum gender silahkan berdiri gitu loh Jadi yang termaksud dengan gender adalah perempuan Jadi pejabat yang perempuan disuruh berdiri Maka itu adalah kaum gender gitu ya Itu Jadi inilah kerancuan-kerancuan yang terjadi dalam masyarakat Yang kadang-kadang masih mengatakan bahwa Kodrat perempuan itu adalah mengasuh Kodrat perempuan adalah memasak gitu ya Jadi seks sendiri adalah konstruksi biologis Konstruksi medis ya Yang memang tidak bisa ditawar-tawar Walaupun juga bisa dioperasi Tapi tetap saja secara fungsi belum bisa gitu ya Seorang Mbak Dorja Almarhum ketika Dia di operasi Tapi secara fungsi reproduksinya tidak bisa Baik, tidak bisa hamil Ya tapi secara bentuk mungkin dia bisa secara Kemudian secara apa itu namanya Hukum juga sudah bisa mengajukan tentang perubahan Statusnya gitu ya Nah kalau peran gender itu adalah Suatu konstruksi sosial budaya yang Tidak sama dengan seks Dia berada di satu apa Lengkup kebudayaan Suatu masyarakat yang tidak sama Satu dengan yang lain ya Ada apa Suku yang apa Peran gendernya itu Laki-lakinya Sustru menjalankan peran-peran feminin Perempuan yang menjalankan peran-peran yang maskulin Ya Jadi prajuritnya perempuan Yang mengasuh anak Laki-laki Kalau dalam konteks masyarakat kita Yang selama ini menganggap Bahwa mengasuh anak adalah urusan ibu Maka ketika ada laki-laki Ngendong anak Pakai selendang itu Dianggap suatu yang aneh gitu ya Pasti dengan Berbisik-bisik akan mengatakan Tung istrinya ngapain aja suaminya Suruh ngurusin anak gitu ya Padahal kan punya anak itu kan Bikin berdua ya Pastinya kerjasama juga di dalam Menjalankan peran pengasuhannya juga Bukan hanya bikinnya bekerjasama Tapi ketika lahir dan dibesarkan Itu juga tanggung jawab bersama Lanjut Lalu apa perbedaannya Ya Kalau tadi Seks itu jelas ya Perempuan memiliki organ reproduksi Punya vagina, punya rahim, punya inum telur Bisa haid, bisa hamil, bisa melahirkan Menyusui, menopos Laki-laki punya penis, jagun, sperma Nah yang sering kali ketika kita bicara seks Perempuan punya vagina, rahim, inum telur dan sebagainya Itu ketika dia tidak bisa memiliki keturunan Maka Yang disalahkan perempuan Padahal kita tahu bahwa Kemungkinan seorang perempuan itu bisa hamil Bukan karena rahimnya Tetapi juga pada kualitas dan kuantitas Spermanya Jadi laki-lakinya punya andil Tapi orang hanya melihat Kalau seorang pasangan suami istri Tidak punya anak Itu salahnya perempuan Kenapa dia tidak bisa hamil Bagaimana bisa hamil Kalau tidak ada yang menghamili Karena rahim itu bisa hamil Kalau ada yang menghamili Siapa yang menghamili? Ya laki-laki Suami yang punya penis Punya sperma Yang kemudian itu menghasilkan pembuahan Dan jenis kelamin pun juga bukan ditentukan oleh Kandungannya Tetapi seringkali ketika Anaknya perempuan lagi Perempuan lagi Maka Apa Dia anggap bahwa itu Salahnya perempuan Sampai Suaminya menikah lagi Sampai punya anak Laki-laki Dan seterusnya Jadi banyak problema Seperti itu Dia anggap bahwa itu Salahnya perempuan Sampai suaminya menikah lagi Sampai Seperti itu Di Karena Kalau dianggap bahwa itu Salahnya Perempuan Sampai suaminya Saya lanjutkan Jadi Kalau gender Itu peran yang dikonstruksikan tadi Perempuan Perempuan Mengasuh Perempuan Dan seringkali Dibukan dianggap pekerjaan Kegiatan Ibu rumah tangga Itu bukan pekerjaan Jadi banyak sekali Perempuan yang menganggap dirinya Pekerjaannya apa Hanya ibu rumah tangga Biasa Sudah hanya Ditambahi Biasa Padahal Menjadi ibu rumah tangga Itu luar biasa Bukan hal yang biasa Kenapa dianggap luar biasa Karena kalau semua yang dikerjakan Mulai melahirkan Mengasuh Apa Membersihkan rumah Memasak Ya Mengurusin laundry Dan sebagainya Itu dinilai secara ekonomi Berapa banyak suami harus membayar istri Ya Yang selama ini hanya dianggap sebagai kegiatan Bukan pekerjaan Ya Lalu kemudian dalam masyarakat juga ada Konstruksi tentang Ini pekerjaan laki-laki Ini pekerjaan perempuan Menanam padi Itu pekerjaan perempuan Mencanggul Pekerjaan laki-laki Perawat Itu pekerjaan perempuan Padahal perawat laki-laki Ada dan juga dibutuhkan Ya Lanjut Lanjut Ya Fakta dan mitos dalam peran gender Ya Banyak sekali kita Terjebak Dalam Menjelaskan tentang Laki-laki itu apa Perempuan apa Itu antara fakta dan mitos itu Sangat-sangat ranjut Ya Bahkan di dalam kamus besar bahasa Indonesia Silahkan dibaca Yang disebut perempuan itu apa Ya Yang bisa menjaga kehormatan Yang berkaitan dengan kehalusan Sedangkan laki-laki itu adalah Berkaitan dengan Keperkasaan Pertanyaan saya Apakah itu fakta Laki-laki perkasa Apakah itu fakta Perempuan itu lengah Mari kita Bedah dalam kasus Yang berhubungan dengan Seksual Kalau malam Jumat Kalau anda yang berasal dari pulau Madura Atau pernah berkunjung ke Madura Pasti tahu Pada setiap malam Jumat Toko jamu Toko obat Itu banyak laki-laki yang Ngantri Ya Karena mereka punya keyakinan Jalan Apa Main dengan istrinya pada malam Jumat itu Apa Seperti membunuh orang kafir Berapa empat puluh katanya Dan Untuk bisa Main pada malam Jumat Dengan Para Istrinya itu Kalau istrinya lebih dari satu Dengan istrinya Maka Laki-laki itu ke toko jamu Toko obat kuat Istrinya kemana Istrinya gak ke toko jamu Tapi ke spa V spa Supaya legit Supaya harum Jadi yang satu Berkaitan dengan Keperempuanan Biar harum Biar legit Biar Macam-macam Laki-laki Datang ke toko obat Toko jamu Untuk Keperkasaan Pertanyaannya Sebetulnya Laki-laki perkasa itu Fakta atau mitos Yang benar-benar perkasa itu Siapa Begitu Kalau kita bicara bahwa Stereotipnya Laki-laki perkasa Perempuan lemah Itu Benar adanya Lalu kemudian ada fakta mitos Tentang peran Laki-laki dan peran perempuan Laki-laki harus begini Perempuan harus begitu Lalu fakta dan mitos Tentang peran Anak laki-laki Dan peran Anak perempuan Pada saat Ibu Linda Gumelar Menjadi menteri Beliau selalu ketika Menyampaikan Sambutan Atau paparannya Dalam satu acara Selalu ketika Menyebut anak Hak anak Itu tidak hanya Bicara tentang Anak Saja Tapi harus dibunyikan Anak laki-laki Dan anak perempuan Kenapa harus dibunyikan Karena ketika Kita hanya bicara Anak Dalam benak orang Belum tentu Anak perempuan itu Terpikirkan Yang terbayangkan Misalnya tentang Hak pendidikan Ya dibikinkan Anak laki-laki Walaupun Kadang-kadang Saya sering memawancarain Walaupun Anak perempuannya pintar Walaupun Anak perempuan pintar Tetap anak laki-laki Yang harus Sekolah Walaupun Anak laki-lakinya Tidak mampu Sekolah tinggi Tidak apa-apa Tetap perempuan Harus ngalah Anak laki-laki Yang harus sekolah Kan nanti Perempuan masuk Dapur sumur Kasur Jadi itulah Masih ada Pembedaan Antara Anak laki-laki Dan anak perempuan Kemudian fakta Dan mitos Peran ibu Dan ayah Ayah Mencari uang Ibu Menghabiskan uang Ayah Di publik Ibu Domestik Yang kenyataannya Tidak selalu Demikian Bahkan ada Ungkapan Dalam bahasa Jawa Ora Tue Bapak Ora Kacen Ora Tue Ibu Ora Kopeng Yang kalau Diterjemahkan Kalau Tidak punya Ayah Itu berarti Tidak terhormat Tapi kalau Tidak punya Ibu Itu tidak Terawat Padahal Kita tahu Banyak anak Yang dilahirkan Dan dibesarkan Oleh Ibu tunggal Itu ternyata Juga terhormat Dan juga Terawat Sebaliknya Juga Ada anak Yang dibesarkan Ayah Dia juga Terawat Jadi Inilah yang Harus kita Buka Tentang fakta Dan mitos Tentang Peran Anak Laki-laki Perempuan Peran Ayah Dan ibu Dan sebagainya Lanjut Nah ini Perempuan Dalam Konstruksi Budaya Perempuan Adalah Tiang Negara Kalau Tiangnya Rusak Maka Rusak Seluruh Negara Kasian Banget Lalu Perempuan Itu Mulia Sempurna Ideal Bila Menikah Sudah Menikah Pun Kalau Belum Bisa Melahirkan Punya Sebutan Yang Negatif Juga Gabuk Perempuan Yang Tidak Ideal Dan Seterusnya Dan Itu Menjadi Alasan Untuk Suami Menikah Lagi Walaupun Sumber Tidak Punya Anak Belum Tentu Pada Perempuan Perempuan Harus Menjaga Kehormatan Diri Dan Keluarga Apakah Harus Perempuan Saja Yang harus Menjaga Kehormatan Nah Kalau Yang Merusak Kehormatan Boleh Siapa Yang Merusak Kehormatan Itu kan Juga Harus Dilihat Secara Utuh Misalnya Kita Bicara Tentang Prostitusi Soal Kehormatan Prostitusi Selalu Dilihat Adalah Perempuan Padahal Tidak Mungkin Ada Satu Aktivitas Prostitusi Kalau Hanya Satu Orang Maka Lagunya Pututik Puspa Itu Benar Banget Kupu Kupu Malam Yang Bahkan Menanyakan Tentang Mempertanyakan Dalam Syairnya Itu Dosakah Yang Dia Lakukan Si Prostitusi Itu Suci Kah Mereka Yang Datang Kenapa Dipertanyakan Begitu Oleh Ibu Titip Puspa Karena Sebutan Untuk Perempuan Prostitusi Itu PSK Perempuan Pekerja Sek Komersial Per Rekbalon Lontek Ada yang Bagus Siapa Yang Datang Ke Prostitusi Itu Sebutannya Adalah Tamu Dalam Kamus Bahasa Indonesia Tamu Itu Orang Yang Terhormat Apakah Terhormat Orang Yang Datang Kelokalisasi Bermain Dengan Perempuan Pekerja SE Dia Bayar Terus Dia Dipulang Dia Bawa Oleh-oleh Penyakit Kewada Keluarganya Apakah Itu Terhormat Lalu Juga Ketika Terjadi Suatu Perkosaan Korbannya Disuruh Berdamai Karena Nanti Akan Merusak Nama Baik Dari Yang Pelakunya Kita Harus Menjaga Kehormatan Karena Beliau Orang Terhormat Mana Ada Orang Terhormat Melakukan Perbuatan Nista Jadi Kadang-kadang Kita Mendefinisikan Kehormatan Dan Sebagainya Itu Adalah Sesuatu Yang Semu Dan Kesemuan Itu Dipertahankan Atas Nama Kehormatan Yang Semu Juga Lalu Mitos Keperawanan Dikaitkan Dengan Moralitas Jadi Kalau Sudah Tidak Perawan Sebelum Menikah Berarti Tidak Bermoral Tapi Tidak Pernah Dipertanyakan Siapa Yang Memerawani Itu Apakah Dia Bermoral Atau Tidak Fungsi Pendidikan Dalam Keluarga Kalau Tidak Melakukan Itu Perempuan Perempuan Yang Sempurna Atau Iblian Lanjut Jadi Kalau Kita Bicara Tentang Konstruksi Budaya Tentang Permasalahan Permasalahan Yang Tadi Kita Bicarakan Maka Kita Harus Memahami Dulu Apa Itu Kesadaran Budaya Apa Itu Kesadaran Gender Kesadaran Budaya Itu Kesadaran Akan Hadirnya Berbagai Perbedaan Budaya Dan Kesatuan Sosial Dalam Masyarakat Yang Majemuk Jadi Kita Tahu Memang Kita Menghadapi Masyarakat Yang Beranggang Bahwa Masalah Perkawinan Masalah Hubungan Sosial Dalam Masyarakat Yang Satu Dengan Yang Lain Itu Tidak Sama Adat Perkawinannya Berbeda Adat Menetapnya Juga Berbeda Kesadaran Budaya Itu Yang Harus Kita Tumbuhkan Apakah Benar Semua Kebudayaan Menempatkan Perempuan Pada Bagian Belakang Kalau Acara Acara Pada Masyarakat Yang Patriarkin Kuat Yang Harus Makan Dulu Laki-laki Perempuan Yang Berikutnya Kemudian Tempatnya Perempuan Di Belakang Laki-laki Di Depan Itu Kemarin Ketika Mahasiswa Yang Berasal Dari Kabupaten Terenggal Menceritakan Itu Bu Kalau Kita Ada Kendurian Ada Syukuran Selamatan Maka Yang Makan Paha Ayam Dada Itu Laki-laki Sedangkan Yang Perempuan Itu Adalah Yang Apa Tadi Ceker Kepala Katanya Jadi Inilah Apa Kesadaran Budaya Ini Yang Harus Kita Lihat Bahwa Masyarakat Itu Begitu Maju Nah Ketika Kita Sudah Memiliki Kesadaran Budaya Kita Harus Juga Memiliki Kesadaran Jender Apa Itu Kesadaran Jender Adalah Kesadaran Bahwa Laki-laki Dan Perempuan Memang Berbeda Secara Biologis Tadi Bisa Haid Hamil Melahirkan Menopos Laki-laki Punya Jakun Punya Sperma Penis Bisa Perempuan Bisa Hamil Laki-laki Menghamili Tetapi Perbedaan Biologis Laki-laki Dan Perempuan Tidak Untuk Dibedakan Berdasarkan Hak Dan Kewajibannya Karena Di mata Undang-undang Di mata Undang-undang Dasar 45 Perempuan Setiap Warga Negara Memiliki Hak Dan Kewajibannya Sama Karena Mempunyai Kewajiban Yang Sama Hak Dan Kewajiban Yang Sama Tentu Tidak Dibedakan Atas Dasar Jenis Kelaminnya Atas Dasar Gendernya Jadi Memang Berbeda Tapi Tidak Untuk Dibeda-beda Lanjut Maaf Bu Pinky Masih Tiga Menit Lagi Oke Nah Ideologi Gender Apa Adalah Segala Aturan Nilai Mitos Stereotip Yang Mengatur Hubungan Laki-laki Dan Perempuan Yang Didahuli Pembentukan Identitas Feminin Dan Maskulin Yang Ternyata Di Beberapa Kebudayaan Itu Ternyata Ternyata Tidak Selalu Seperti Yang Kita Lihat Laki-laki Maskulin Perempuan Feminin Ada Yang Apa Apa Itu Namanya Masyarakat Yang Laki-lakinya Feminin Perempuannya Maskulin Ya Atau Sebaliknya Itu Bukan Sesuatu Yang Apa Pakem Gitu Ya Baku Jadi Masalah Apa Apa Yang terjadi Di Sulawesi Selatan Dengan Apa Bisut Celebay Dan Secara Kultural Jadi Jangan Selalu Bicara Tentang LGBT Itu Pengaruh Barat Dan Sebagainya Mari Kita Lihat Di Kebudayaan Kita Masin Lanjut Ya Ini Stereotep Kalau Apa Konstruksi Itu Laki-laki Lawangan Pekerjaan Dicari Insinyur Kita Pasti Laki-laki Dicari Sekretaris Perempuan Bahwanya Masih Ada Lagi Wajah Menarik Jadi Kalau Laki-laki Tidak Perlu Menarik Wajah Lanjut Lanjut Nah Ini Permasalahan Gender Dalam Budaya Yang Tadi Saya Sampaikan Itu Adalah Bagaimana Masyarakat Di Ternate Di Teluk Jailolo Itu Perempuan Itu justru Di depan Dalam Upacara Adat Di rumah Apa Rumah Sahu Itu Dalam Upacara Horom Sasadu Itu Ternyata Perempuan Duduknya Di depan Mereka Makan Terlebih Dahulu Yang Menari-nari Justru Yang cowok Jadi Ini sesuatu Yang kita Temukan Dalam Keragaman Budaya Lanjut Nah Mungkin Ini Sampai Di sini Dulu Sebelum Kita Masuk Ke Penelitian Jadi Konsep Konsepnya Dulu Baru Kita Bicara Tentang Penelitian Penelitian Yang Berorientasi Gender Dan Terima kasih Terima kasih Bu Pinky Saya Selalu 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 Belajar Apapun Dimanapun Setiap Kali Mendengar Pemaparan Bu Pinky Selalu Ada Yang Baru Dan Membuat Saya Kok Saya Tidak Melihat Dari Sudut Pandang Seperti Itu Yang Masih Saya Rasakan Baik Untuk Bu Amina Silahkan Langsung Saja Monggo Bu Amina Politik Itu Misalnya Hak Atas Bebas Dari Penisaan Hak Untuk Persamaan Di Depan Hukum Hak Atas Pengadilan Itu Dinilai Lebih Keren Dibandingkan Hak Atas Pangan Hak Atas Tempat Tinggal Hak Atas Kesehatan Hak Atas Lingkungan Yang Sehat Padahal Itu Diakui Saling Tertait Dan Saling Mempengaruhi Kemudian Yang Kedua Dampaknya Adalah Pelanggaran HAM Itu Dianggap Terjadi Di ranah Publik Yang Terjadi Di ranah Personal Atau Rumah Tangga Itu Belum Dianggap Sebagai Pelanggaran HAM Akibatnya Kemudian Dulu Ya Ini Kita Bicara Sejahat Dulu Dulu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Atau Relasi Personal Itu Itu Tidak Dianggap Sebagai Pelanggaran HAM Dalam Bentuk Pengabayaan Negara Terhadap Bentuk Kekerasan Di ranah Personal Itu yang Terjadi Sehingga Di penegakan Hukum pun Dulu tidak ada Tidak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Karena Itu Anggapan Bahwa Pelanggaran HAM Itu Hanya Ada Di ranah Publik Bukan Di ranah Personal Kemudian Persamaan Formal Atau Samness Antara Laki-laki Dan Perempuan Ini Tidak Melihat Mengapa Perempuan Dan Laki-laki Itu Menjadi Dibedakan Gitu Ya Kemudian Akibat Dari Lebih Lanjut Ketika Ada Subordinasi Sipol Dan Ekosop Kemudian Hanya Di ranah Publik Kemudian Juga Pendekatan Samness Itu Mengakibatkan Walaupun Ada Hak Asasi Manusia Itu Penikmatannya Menjadi Berbeda Antara Laki-laki Dan Perempuan Yang Bisa Menikmati Asasi Manusia Itu Hanya Manusia Laki-laki Manusia Perempuan Tidak Menikmati Yang Sama Sehingga Hal Ini Kemudian Memperkanjang Ketidakadilan Gender Yang Terjadi Maka Kemudian Didoronglah Sebuah Hak Asasi Perempuan Melengkapi Hak Asasi Manusia Yang Memiliki Tiga Prinsip Saya Doh Ini Ada Tiga Prinsip Pernama Non-diskriminasi Kemudian Pendekatan Substantif Atau Korektif Dan Kewajiban Negara Ini Tiga Hal Ini Yang Kami Pikir Harus Sama-sama Dipahami Agar Kita Tidak Salah Lagi Di Dalam Memahami Isu Gerakan Perempuan Atau Feminisme Karena Kalau kita Memahami Non-diskriminasi Pendekatan Substantif Dan Kewajiban Negara Maka Berbagai Hoak Atau Kabar Burung Itu Tidak Terjadi Nah Diskriminasi Sendiri Sebenarnya Dirumuskan Secara Komprehensif Di dalam Pasal Satu Seido Sebagai Setiap Perbedaan Pengucilan Atau Pembatasan Yang Dibuat Berdasarkan Jenis Kelamin Yang Mempunyai Pengaruh Atau Tujuan Untuk Mengurangi Atau Menghapuskan Pengakuan Menikmatan Atau Penggunaan Asasi Manusia Dan Kebebasan Di bidang Sipol Dan Ekosok Artinya Ada Perbedaan Ada Pengucilan Atau Pembatasan Perbedaan Pengucilan Dan Pembatasan Itu Untuk Apa Untuk Mengurangi Atau Menghapuskan Pengakuan Penikmatan Atau Penggunaan Hak-hak Kita Ini Yang Dimaknai Sebagai Diskriminasi Sehingga Kemudian Diklasifikasikan Diskriminasi Itu Ada Sebagai Tindakan Sebagai Maksud Atau Tujuan Dan Sebagai Akibat Nah Sedol Juga Untuk Prinsip Non-diskriminasinya Ini Ada Yang disebut Dengan Diskriminasi Positif Atau Juga Disebut Diskriminasi Korektif Ini Tujuannya Tadi Perempuan Dan Laki-laki Itu kan Mengalami Ketidakadilan Gender Yang Sudah Ribuan Tahun Dengan Nilai Patriarki Itu Nah Starnya Perempuan Itu Berbeda Dengan Laki-laki Maka Harus Ada Upaya Mengkoreksi Ketidakberuntungan Yang Dialami Perempuan Pada Saat Ini Atau Yang Sudah Berlangsung Lama Caranya Ini Dengan Memberikan Atau Mengakui Diskriminasi Positif Ini Di Apa Direkomendasi Ungum Sedo Digunakan Istilahnya Sebagai Diskriminasi Korektif Daripada Diskriminasi Positif Tapi Intinya Ketika Ada Tindakan Afirmasi Maka Itu Tidak Bertentangan Dengan Prinsip Non-diskriminasi Karena Selama Ini Selalu Disampaikan Bahwa Kalau Non-diskriminasi Laki-laki Perempuan Itu Sama Enggak Kalau Untuk Isu Perempuan Kita Memang Berbeda Tapi Perlakuannya Atau Hak-hakannya Tidak Boleh Dibedakan Nah Tidak Boleh Dibedakan Ini Karena Ada Ketimpangan Struktur Itu Harus Ada Perlakuan Khusus Nah Perlakuan Khusus Ini Juga Sudah Dijamin Di Dalam Konstitusi Di Dalam Undang-Undang Dasar 45 Dan Ada Tafsir Dari MK Yang Dimaksud Dengan Kelompok Yang Tidak Beruntung Itu Atau Yang Mengalami Peminggiran Itu Adalah Kelompok Yang Atau Masyarakat Yang Mengalami Peminggiran Ketertinggalan Pengucilan Pembatasan Perbedaan Kesenjangan Partisipasi Dalam Politik Dan Kehidupan Publik Yang Bersumber Dari Ketimpangan Struktural Dan Sosial Kultural Masyarakat Secara Terus Menerus Jadi Affirmative Action Atau Tindakan Afirmasi Ini Sudah Diakui Oleh Negara Nah Pertanyaannya Mengapa Itu Penting Untuk Kita Memahami Bahwa Ketika Kita Bicara Isu Kesetaraan Laki-laki Dan Perempuan Itu Ada Tiga Pendekatan Pertama Pendekatan Aksionis Pendekatan Formal Atau Saimless Dan Pendekatan Tadi Korektif Atau Substantif Dengan Tindakan Afirmasi Ini Menjadi Penting Untuk Kita Memahami Bagaimana Memperjuangkan Hak Perempuan Dan Bagaimana Menempatkan Isu Perempuan Di Tengah Nilai-nilai Yang Ada Di Dalam Masyarakat Kita Kita Lihat Dulu Pendekatan Proteksionis Ini Adalah Pendekatan Untuk Yang Paling Tradisional Kesannya Ini Melindungi Tapi Mendiskriminasi Contohnya Misalnya Perempuan Tidak Boleh Keluar Malam Karena Khawatir Mendapatkan Kekerasan Seksual Tujuannya Baik Tapi Sebenarnya Itu Membatasi Membatasi Dan Tadi Masuk Diskriminasi Mengapa Karena Kemudian Perempuan Tidak Memiliki Hak Yang Sama Untuk Melakukan Mobilitas Atau Perempuan Kalau Pergi Harus Dengan Mahram Atau Dengan Warga Tujuannya Agar Tidak Mendapatkan Kejahatan Kesannya Itu Melindungi Tapi Sama Tadi Membatasi Mobilitas Atau Perempuan Kalau Tidak Mau Di Perkosa Itu Maksud Itu Mitos Tujuan Yang Disampaikan Ini Untuk Melindungi Perempuan Benarkah Demikian Sebenarnya Itu Kembali Untuk Membatasi Mobilitas Perempuan Untuk Membatasi Akses Terhadap Ruang Publik Padahal Ternyata Kekerasan Seksual Lebih Banyak Terjadi Juga Di Ruang Rumah Pendekatan Yang Kedua Dan Paling Banyak Digunakan Di Dalam Kontek Hukum Itu Pendekatan Formal Atau Sameness Pendekatan Ini Bilang Laki-laki Dan Perempuan Sama Ya Maka Harus Diperlakukan Sama Gitu Ya Pendekatan Ini Berarti Secara Tidak Langsung Mereka Mengatakan Kalau Perempuan Mau Sama Laki-laki Ya Dia Harus Diperlakukan Sama Kalau Laki-laki Kerja lembur Sampai Jam 12 Maka Perempuan 12 Malam Perempuan Pun Lembur Sampai Jam 12 Malam Tapi Lihat Struktur Sosial Itu Membedakan Antara Laki-laki Dan Perempuan Perempuan Dengan Konstruksi Sosial Itu Lebih Rentan Mendapatkan Kekerasan Maka Treatmentnya Agar Dia Tetap Boleh Maksudnya Memiliki Hak yang Sama Untuk Kerja Sampai Jam 12 Malam Maka Bukan Dilarang Sampai Jam 12 Malam Tapi Ekosistem Dan Aturannya Yang Dibangun Misalnya Kewajiban Untuk Menyediakan Transportasi Bagi Oleh Pemberi Kerja Kepada Buruh Yang Lembur Begitu Juga Misalnya Ruang Publik Perempuan Tidak Boleh Pulang Malam Maka Yang Di Ini Apa Kalau Pendekatan Korektif Itu Bukan Dilarangnya Tapi Membangun Ruang-ruang Itu Menjadi Lebih Haman Nah Kembali Kesini Kalau Di Pendekatan Semnas Ini Bukan Pada Ini Persamaannya Bukan pada Persamaan Hasil Ya Tapi Pada Pelakuan Yang Sama Nah Ini Menyebabkan Kalau Di Dalam Perumusan Legislasi Ini Yang Disebut Dengan Buta Gender Nah Alasannya Selalu Kontek Hukum Itu Harus Neutral Gender Karena Laki-laki Dan Perempuan Itu Harus Diperlakukan Sama Di Muka Hukum Yang Kalau Kita Ingat Ada Teori Feminis Legal Teori Atau Feminis Jurisprudens Itu Mengatakan Hukum Atau Undang-Undang Itu Dibangun Sama Tadi Berdasarkan Nilai Dan Pengalaman Nilai Dan Pengalaman Laki-laki Sehingga Kemudian Perumusannya Menjadi Menjadi Setiap Orang Atau Misalnya Menjadi Berlaku Berlaku Sama Untuk Laki-laki Dan Perempuan Padahal Di dalam Kenyataannya Itu Tidak Akan Pernah Berlaku Sama Antara Laki-laki Dan Perempuan Maka Dalam Konteks Perubahan Kebijakan Yang Diusung oleh Komnas Perempuan Kita Mendorong Di dalam Perumusan Hukum Pun Mendekat Menggunakan Pendekatan Kestaraan Substantif Dengan Mengakui Pengalaman Perempuan Dan Mengakui Dampak Yang Berbeda Antara Laki-laki Dan Perempuan Ketika Sebuah Aturan Itu Diterlakukan Ini Kestaraan Substantif Jadi Kestaraan Substantif Ini Menerima Perbedaan Ya Baik Perbedaan Biologis Maupun Perbedaan Atau Dampak Dari Perbedaan Peran Cinder Dan Memperkuatnya Dengan Tindakan Yang Khusus Ya Kemudian Kestaraan Substantif Ini Pendekatan Substantif Ini Membantu Kita Untuk Mengidentifikasi Dan Mengoreksi Ketidak Beruntungan Akibat Ketidak Setaraan Gender Yang Berlangsung Sudah Berabat Ya Ini Tujuan Tujuan Dari Kestaraan Gender Konvensi SEDO Ini Diratifikasi Oleh Indonesia Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84 Ini Ada 16 Pasal Dan Formatnya Ini Di Dalam Konvensi SEDO Ini Ada Hak Sipil Dan Politik Juga Ada Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya Namun Di Dalamnya Secara Khususus Memberikan Berbagai Isu Yang Harus 12 Ranah 12 Ranah Yang Harus Di Intervensi Oleh Negara Pihak Untuk Mempercepat Persamaan Antara Laki-laki Dan Perempuan Nah Ini Kewajiban Negara Jadi Kemarin Saya Memberikan Training Untuk Hakim Pertanyaannya Begini Bu Ami Kenapa Perempuan Selalu Disampaikan Hak-haknya Kenapa Kewajibannya Seperti Tadi Yang Bu Pinggi Sampaikan Kewajibannya Di rumah Itu Tidak Pernah Disampaikan Kepada Perempuan Jadi Perempuan Itu Tahunya Hak Doang Tapi Tidak Tau Kewajiban Kemudian Saya Luruskan Yang Di dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Kewajibannya Kewajiban Negara Bukan Kewajiban Perempuan Atau Kewajiban Laki-laki Tapi Kewajiban Negara Untuk Memastikan Tidak Ada Diskriminasi Terhadap Perempuan Kalau Kewajiban Tanda Kutip Perbagian Peran Antara Suami Istri Yang Equal Itu Bisa Didiskusikan Tapi Dalam Kontek Konvensi Sido Itu Adalah Kewajiban Negara Nah Ini Sudah Disahkan Di tahun 44 Kemudian Kementerian KPPA Menjadi Kementerian Yang Berfungsi Untuk Melakukan Mainstreaming Gender Dan Sido Sayangnya RUU KKG Keadilan Dan Kestaraan Gender Sampai Sekarang Belum Dibahas Di DPR Kemudian Komnas Perempuan Sendiri Sebagai Lembaga Nasional HAM Melalui Kepres Itu Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Sido Jadi Komnas Perempuan Itu Lembaga Nasional HAM Yang Secara Khusus Mandatnya Atau Rangka Kerjanya Disebutkan Sido Dan Konvensi Anti Peniksaan Nah Ini Hak Konstitusional Kita Jadi Komnas Perempuan Men Men Identifikasi Ada 40 Hak Konstitusional Setiap Warga Negara Indonesia Yang Terbagi Kedalam 14 Rumput Hak Konstitusional Ini Adalah Hak Konstitusional Perempuan Jadi Ketika Membaca Undang-Undang Dasan 45 Inilah Hak Konstitusional Perempuan Nah Di Dalamnya Ada yang Secara Khususus Memang Bisa Dikaitkan Dengan Isu Kekerasan Terhadap Perempuan Ini Saya Ingin Menyampaikan Isu Untuk Teman-teman Bisa Mencek Kembali Untuk Memahami Isu Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Di Rekomendasi Umum Komite Sidaun Nomor 19 Kemudian Yang Di Perbaharui Dengan Rekomendasi Umum Nomor 35 Tahun 2017 Dan Disini Ada Apa Ya Pembaharuan Penyebutan Istilah Jadi Kalau Biasanya Kita Menyebutnya Kekerasan Terhadap Perempuan Nah Di Dalam Rekomendasi Umum Nomor 35 Itu Disebutkan Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Walaupun Definisinya Tetap Sama Ini Mengapa Disebut Dengan Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Ini Lebih Memperjelas Penyebab Dan Dampak Sebagai Dari Dampak Kekerasan Berbasis Gender Juga Untuk Memperkuat Pemahaman Bahwa KBG Itu Bukan Masalah Individu Tapi Penyelesaiannya Harus Dilakukan Secara Komprehensif Karena Ini Menjadi Masalah Sosial Dan Menjadi Kewajiban Negara Ini Dimana Kekerasan Bentuknya Kalau Tadi Mbak Nuril Menyampaikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bentuk Kekerasan Itu Ada Fisik Seksual Psikologis Ekonomi Ranahnya Komnas Perempuan Mengikuti Sido Ada Rumah Tangga Relasi Personal Publik Dan Negara Undang-Undang PKDRT Kita Ini Belum Memasukkan Relasi Personal Misalnya Pacaran Atau Pacarannya Relasi Intim Dan Kekerasan Ekonomi Di Dalam Undang-Undang PKDRT Di Hanya Penelantaran Sementara Sebenarnya Kekerasan Ekonomi Itu Tidak Sekedar Penelantaran Ini Bisa Dibaca KBG Yang Diada Di Rekomendasi Umum Nomor 35 Mulai Dari Kekerasan Fisik Penyiksaan Pemerkosaan KDRT Praktek Yang Berbahaya Kemudian Juga Pada Isu Kesehatan Reproduksi Kekerasan Berbasis Gender Cyber Prosedur Medis Peraturan Yang Mengkriminalkan Aborsi Kemudian Praktek Yang Berfokus Pada Keperawanan Juga Pembelaan Hukum Atas Nama Budaya Atau Atas Nama Kehormatan Prosedur Hukum Yang Menghasilkan Hukuman Yang Berat Juga Praktek Peradilan Yang Mengabekan Sejarah Kekerasan Berbasis Gender Ini Dampak KBG Fisik Mental Seksual Dan Ekonomi Yang Pada Akhirnya Kemudian Ini Mempengaruhi Kesentosaan Perempuan Mempengaruhi Penikmatan Pemenuhan Hak Perempuan Plak Pemen facilitate Praktek كل Bud